Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini perjalanan ke akar seribu kita lagi di kandang-kandang pambing yang ada di desa Begaganlimo kecamatan Gondang ikuti perjalanan kami ya teman-teman Assalamu'alaikum dengan channel Casio Lukman jangan lupa tekan tombol subscribe lonceng dan like Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak pohon duren ini teman-teman ya Banyak pohon duren perjalanan ke akar seribu ini banyak pohon duren melewati perkebunan duren kok perjalanan kira-kira pirang menit kok Nah akar seribu kok berapa? 30 menit Nah ini duren kanan kebua akar seribu melewati duren kanan kebua Wow! Mantap! Mantap jiwa! Hati air Wow! meliwati pekarbunan perkebunan jagung wow melewati sungai berbatu airnya jangan cernih inilah jalan yang harus dilewati kalau ke Akar Seribu Bukit Semar semangat teman-teman semangat Oh Dure ini nggak ngantong-ngantong nah ini Oh petunju arah ya ya petunju arah akar Seribu ya penyusuri Bukit Semar yuk Bukit Semar oh 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 Wah, harus tahu nih, ini kerajaan mau cobain Batu, piramid, batik, gawak nih Bisa nggak mau ini aku Nih, ini kia Dua apa ini kira-kira Dua apa ini Kita melewati jembatan kayu Turentok ya, Omid Mau nyampe akar seribu Iya ini, sudah kelihatan ini Alhamdulillah, sudah nyampe akar seribu Inilah yang dinamakan pohon akar seribu Yang fenomenal, yang viral Atau Atau ini kira-kira umur berapa tahun ini terus kira-kira pohonnya ini berapa tahun hampir dari 100 tahun ya iya kira-kira 100 tahun ini gimana Mas lelah capek tawara-tawara pakai sasa-sasa langsung los naik ke pohon Amit Setelah kita puas menikmati pemandangan akar seribu, berfoto-foto, mengambil video, dan sebagainya. Akhirnya kita pulang guys, melakukan perjalanan pulang. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.